Halo, jumpa lagi teman-teman semua di channelnya para Kicau Mania, jatim Kicau Oficial. Pada percobaan kita kali ini, kita akan melanjutkan vlog saya yang kemarin, yang perihal mengenai rawatan trotol, hingga memasuki usia 2,5 bulan sampai 5 bulan. Nah, saya ingin membahas bagaimana cara merawat trotol yang akan mau mabung sampai akhirnya menjadi pastol. Untuk itu, saya mulai dari usia 5 bulan. Nah, pada usia 5 bulan ini, K tergantung dengan rawatan kita yang sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Dengan jumlah EF yang sangat mencukupi asupan gisinya di usia yang 0 sampai 5 bulan tersebut, dipastikan burung akan tumbuh fisiknya secara sempurna. Nah, di sana juga ditandai dengan peningkatan birahi yang ada. Nah, biasanya cirinya agak gacor ya harian. Biasanya sudah ngeplong-ngeplong, ngeriwi dengan rajin. Nah, ngeriwi ini adalah tanda di mana burung memiliki sedikit birahi, dan dia akan memulai proses untuk menyanyi. Nah, menyanyi di sini berbunyi untuk adaptasi di mana masteran yang kita inputkan ke dia, dia akan coba melakukan step by step. Tidak dengan full ya. Mungkin akan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dia akan menirukan, misal yang sebelumnya di usia 0 dia sudah kemasukan konin, dia akan luapkan di sini dengan bentuk ngeriwi. Nah, misal dia belajar suara kenari, dia akan coba melakukan kenari dengan sebisanya dia. Kita tidak bisa paksakan burung ini langsung tuar, bisa punya bakat yang luar biasa, langsung keluar kenari dengan fasi, tidak mungkin. Semua ada step-nya. Nah, untuk itu, pemberian pakan dan asupan gisi yang sesuai, itu diperlukan di masa ini. Nah, biasanya kalau bisa ya, 5 sampai 5 bulan up ya, 5 sampai 7 bulan resenya itu, biasanya sudah melalui proses mabung. Nah, mabung perdana ini biasanya disertai dengan bulu sayap yang jatuh, biasanya dari kepala, kebanyakan dari kepala yang dia akan ngerebung ya, kalau orang bilang itu ngerebung, mulai berjatuhan, dan akan berganti dengan bulu baru. Nah, yang awalnya mungkin warna keemasan bulunya akan menjadi kepala itu hitam sempurna. Nah, kalau di sini yang para pecinta murai masih belum paham mengenai jantan dan betina, biasanya di fase ini sudah akan terlihat di mana jantan akan memiliki warna yang lebih pekat daripada betina. Nah, betina akan memiliki warna yang agak kusam, dalam artian warna hitamnya tidak terlalu pekat. Nah, di sini ketika bulu kepala sudah jatuh, akan dilanjutkan dengan bulu sayap, kemudian bulu ekor. Biasanya juga selang sering, antara ekor duluan bisa, sayap duluan. Nah, di proses ini tetap kita full krodong dan full mastering. Nah, fungsi masteran di sini adalah tetap untuk menjaga bagaimana dia bisa tetap di dalam kondisi yang kita kondisikan. Dalam artian, lagu yang akan kita bentuk itu sebenarnya akan berpengaruh nanti setelah melalui tahap mabung ini, mabung perdana ini. Nah, untuk itu saya di sini perlu menjelaskan, untuk asupan EF-nya masih tetap ya. Kalau saya sih tetap di proses mabung ini tetap 10, 10, 10, itu tidak akan ngefek. Kenapa? Kalau banyak orang yang berkata ya, nanti tidak ngelemah atau apa. Sejauh ini beberapa trotol yang sudah saya terapkan, mungkin sudah puluhan trotol, saya sudah melakukan uji coba, tidak ada masalah. Nah, birahi yang didapatkan sih relatif tiap burung. Ada yang birahinya cepat. Birahi yang cepat ini seperti apa? Cepat bongkar lagu, cepat mengeluarkan power isiannya, dia mulai melantangkan lagu dengan baik. Ada juga yang birahinya lambat keluar, masih diem, tidak ngerewik rajin, bahkan ngeplong pun jarang. Nah, ini bukan berarti burung jelek. Burung ini tetap saya anggap sebagai burung yang masih menuju proses kedewasaan. Nah, proses ini memang membutuhkan waktu relatif. Ada yang proses dewasanya cepat, ada proses yang dewasanya bertahap. Nah, jadi di sini adalah bagaimana cara membentuk burung ini dengan karakter yang khas. Ada burung yang tipe tembakan ya, memang dari bawaan induannya sudah dilahirkan dengan tipe tembakan. Kita poles gimana pun, itu mungkin cuma 40-60%, 40-60%. Nah, kita tidak bisa memilih karena kita kan harus tahu nih, recordnya dari breeder ya. Breeder ini dalam artian bird farm. Bird farm yang mencetak nanti calon gaco-gaco ini. Saya ingin membentuk burung ini secara alami. Kalau memang dia dasarnya sudah tipe tembakan, ya kita arahkan tetap tipe tembakan dulu. Nanti perihal lagu yang bisa dipoles, itu next. Nanti di usia mabung kedua, ketiga, itu bisa dibentuk. Karena saya punya jagoan sugali ini, awalnya sugali tidak koncer. Koncer pun tidak pernah ya, dari mabung pertama, mabung kedua juga tidak pernah koncer. Setelah mabung ketiga, dia langsung juara satu. Sampai detik ini stabil. Nah, dari sini saya akan menciptakan pola pemasteran yang efektif dan efisien menurut saya. Jadi, di sini adalah teknik yang kita perlukan. Seperti yang kita kupas di vlog selanjutnya, di usia 0-5 bulan ini, 2,5-5 bulan, apa saja masteran yang harus didempetkan setiap hari. Persis sama seperti halnya, 5 bulan sampai nanti menjadi pastol, itu sudah dikombain dengan masteran-masteran dengan suara kasar. Misal, kapas tembak, cucak jenggot, serindit. Itu mulai diisikan di samping masteran MP3 yang saya katakan 24 jam selalu hidup menemani si trotol. Nah, selama masa mabung ini, diusahakan full krodong, tidak usah mandi, tidak usah jemur. Jadi, biarkan saja alami. Mungkin kalau memang mau di angin-angin, nanti sebentar ya, 5-10 menit tidak apa-apa. Jadi, memang diusia trotol adalah usia di mana kita hanya memantau bagaimana si trotol ini perkembangan fisiknya. Kalau terlalu sering di angin-angin atau di ler tanpa krodong, dimungkinkan. Biasanya nih ya, pengalaman saya, takutnya ada hewan, gangguan hewan. Misal, kapur putih kalau orang bilang. Itu kalau dimakan, mungkin ada racun dan yang menyebabkan efek kelumpuhan saraf. Nah, yang sampai fatalnya bisa meninggal si trotol ini. Makanya saya lebih cenderung diprotek dengan krodong. Selain membentuk faktornya lebih tinggi, yang kedua mengamankan dari serangan-serangga. Nah, untuk itu juga di masa trotol ini menjadi pastol. Sering-sering dikontrol kebutuhan asupan, vitamin, dan gisinya. Kalau gisinya sih mungkin dari makanannya ya, keruto, jangkrik, asupan EF-nya lah. Dan disertai dengan fur yang rendah kalori. Nah, rendah kalori di sini mungkin teman-teman bisa memilih fur di pasaran yang umum yang dipakai para kicomannya. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit menyebutkan nama merek. Nah, nama mereknya bisa menggunakan top song coklat, top song ijo, cirpi ijo, ataupun yang rendah kalori yang dirasa cocok mungkin oleh pemirsa. keyakinan apa dan kebiasaan apa yang Anda pakai sehari-hari untuk mungkin sebelumnya sudah punya murai batu, yaitu dipakai aja. Yang penting, rendah kalori. Nah, tujuannya apa? Jadi, kita untuk men-set up burung nantinya ketika sudah dewasa lebih mudah. Kalau fur-nya sudah tinggi, EF-nya sudah tinggi, nanti tidak ketemu titik di mana dia bisa stabil birahi dan emosinya. Nah, untuk itu, saya tekankan di sini fur yang rendah kalori. Oke. Kemudian, setelah proses mabung yang berjalan kurang lebih kalau dari trotol ke pastol ini kurang lebih 2 bulan ya, dengan penggondisian full krodong, pemasteran yang tepat, EF tetap diberikan, itu pasti lancar dan mabung pun dia biasa tetap ngeriwi dan mulai belajar untuk mempastifkan masran yang dia input ke dalam dirinya. Nah, tetap nanti kita perhatikan setiap harinya kurang apa. Biasanya nih, ketika sudah dokor, saya mulai perawatan agak sedikit ditekankan. Nah, ketika ekor mungkin sudah tumbuh ya, 1-2 cm, saya mulai menyuntikkan minyak ikan. Nah, minyak ikan di sini fungsinya untuk apa? Membuat metabolisme tubuh menjadi bagus, pencernaan juga bagus. Yang kedua, membentuk lapisan minyak di sayap, bulu ekor, dada, semua kepala untuk mengkilapkan bulu minyak ikan. Selain itu, memperkuat dasar dari tulang sayap. Ini penting, karena apa? Dengan pencernaan yang bagus, sistem metabolisme yang bagus, bulu yang bagus. Tentunya kita sebagai penikmat murai batu, lebih melihat unsur estetika dari si murai batu ini. Untuk pemberiannya, kita akan bahas detail nanti di vlog selanjutnya. Minyak ikan itu kadarnya berapa mili yang harus disuntikkan di jangke. Oke, nanti kita akan kumpas-tuntas di vlog selanjutnya. Nah, di sini kita saya, untuk vlog kali ini kan memang khusus di mana usia antara 5 bulan sampai selesai mabung menjadi pasol. Untuk itu, saya mohon kepada para rekan-rekan kicomannya semua, di dalam proses ini tolong burung dalam tetap keadaan terkondisi. Biasanya penyakit yang dialami itu saraf. Saraf biasanya burung itu kejang dan tidak bisa gerak. Untuk itu, obat apa yang perlu disiapkan. Nanti kita akan bahas di vlog selanjutnya. Jadi, vlog kali ini memang murni untuk mengedukasi, apa saja antisipasi apa saja yang perlu dilakukan ketika ada penyakit itu, pengenalan penyakitnya apa saja. Tapi, umumnya biasanya untuk trotol dan mau menjelang pasol itu biasanya saraf dan biasanya kejang sesaat. Itu biasanya efek karena tidak pernah terkena sinar matahari juga bisa. Nah, tapi bukan berarti murai batu trotol yang di usia itu dijemur terlalu kenceng. Jadi, secukupnya saja. Nah, nanti di usia memasuki bulan ke-7, biasanya bulu sudah bulan 7, bulan 8 ya. Bulan ke-8 usia trotol ini atau pas yang kita sebut sudah menjadi pasol. Itu sudah mulai kelihatan ekornya sudah agak panjang. Jadi, kita sudah tahu, misalnya bapak indukannya, bapaknya 26, ibunya 19 nih, anaknya kurang lebih 22 sampai 23, mungkin bisa juga panjang. Nah, sepertinya juga berlaku ini untuk si trotol tadi. Jika bapak indukannya, bapak ibunya ini indukannya, ekornya panjang, relatif anaknya ikut panjang. Biasanya, kalau di usia pasol ini, ekor masih belum terlalu panjang sekali. Nanti, after mabung pertama, 1 kali mabung, orang bilang, itu baru panjang sesungguhnya. Nah, mungkin kalau untuk usia 5 bulan, ini kan usia mabung ya, kurang lebihnya saya rasa cukup segitu saja. Karena belum terlalu fatal, karena belum ada rawatan yang detail. Karena itu kan proses mabung ya, usia 5 bulan menuju menjadi pasol. Jadi, diharapkan kepada rekan-rekan kicomania, lebih sering mengontrol burungnya di pagi hari dan di sore hari pada saat pemberian pakan. Karena kadang kita mengantisipasi, misalnya ada penyakit yang kita tiba-tiba tidak tahu, datang kepada burung tersebut. Nah, untuk itu kita harus antisipasi menyediakan obat-obatan juga, paham dengan tingkah laku burung kesehariannya. Next, tetap stay tune, karena saya akan membahas apa saja obat-obatan yang penting di masa pastol, ketika ada masalah, dan bagaimana mengantisipasinya. Karena ini penting buat ke depannya, untuk berjaga-jaga, jangan sampai nih gaco kita yang notabene-nya sudah kita rawat, sudah kita bidik, eh, tiba-tiba tidak ada umur. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, kita membuang uang. Kita membuang waktu nih, dari 2,5 bulan sampai 5 bulan. Padahal, nilai obat-obatannya tidak terlalu mahal. Untuk itu, cek vlog kita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Dan saya ucapkan, makin maju dunia murai batu, semangat untuk para kecomania pemula. Jangan pernah ada kata lelah, putus asa, ataupun patah semangat ya. Tetap selalu pahami karakter burung, pahami kemauan burung, dan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh burung untuk membentuk dia menjadi juara. Salam kecomania. See you.